Sadar nggak sih, dalam kehidupan manusia tidak bisa lepas dari yang dinamakan listrik? Listrik sangat membantu kehidupan manusia mulai dari penerangan, komunikasi, hingga penggunaan alat-alat canggih yang menjadikan listrik sebagai sumber energinya. Di Indonesia sendiri, segala aspek kelistrikan dikelola oleh perusahaan listrik negara atau nama resminya adalah PT PLN Persero. Dengan menjadi satu-satunya perusahaan yang menaungi listrik negara kita ini, tentu PLN memiliki banyak proyek dan pekerjaan yang harus dilaksanakan dan dikelola dengan baik. Untuk memastikan segala proyek dan pekerjaan PLN dapat dikerjakan dengan sistematis, terprogram dan terorganisir, maka tentu saja PT PLN menerapkan ilmu-ilmu manajemen dalam prosesnya. Nah, kira-kira bagaimana ya penerapan ilmu manajemen di lingkungan kerja PLN? Apakah membuat pekerjaan semakin rumit atau justru dapat membantu dalam proses pekerjaan? Nah, biar nggak bingung, yuk simak video ini sampai habis, karena di sini akan dijelaskan contoh penerapan ilmu manajemen pada salah satu pekerjaan PLN. Oke, sebelum lanjut ke materi pokok, di sini saya akan menjelaskan sedikit pendahuan mengenai apa sih sistem pembumian itu. Jadi, pembumian atau groni ialah suatu benda logam yang ditanamkan di dalam tanah yang berfungsi untuk pelepasan muatan listrik. Kenapa ya ditanam di dalam tanah? Hal tersebut sebab tanah atau bumi ialah suatu masa yang bermuatan netral dan memiliki volume yang luar biasa besar, sehingga bumi ini dapat menetralkan muatan listrik sebesar apapun. Ada pun beberapa tempat atau beberapa bagian yang memerlukan pembumian ialah yang pertama, bagian pelepasan muatan pada lightning arrester, yang kedua, bagian logam pada instalasi listrik, dan yang ketiga ialah bagian titik netral pada transformator ataupun pada generator. Nah, mengingat pentingnya adanya pembumian ini, maka diperlukanlah suatu sistem pemeliharaan pada pembumian yang ada pada jaringan listrik. Nah, sistem pemeliharaan ini biasanya dilakukan minimal sekali dalam setahun dan dilakukan pada saat musim kemarau. Pemeliharaan ini dilakukan untuk menjamin kepekaan serta keandalan dari suatu jaringan listrik agar terhindar dari adanya gangguan-gangguan yang dapat membahayakan, baik membahayakan sistem ataupun membahayakan manusia. Pada presentasi kali ini, kami akan memaparkan prinsip-prinsip manajemen yang digunakan dalam pekerjaan pemeliharaan sistem pembumian untuk sekali kerja pada satu gardu induk. Oke, jadi materi kita kali ini ialah prinsip-prinsip manajemen. Seperti yang telah tertawa pada slide, di dalam manajemen tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni sumber-sumber manajemen, proses manajemen, serta tujuan manajemen. Sumber-sumber manajemen ialah hal-hal yang nantinya akan dikelola untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, ada proses manajemen, yakni merupakan kegiatan atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir ialah tujuan, yang ingin dicapai dalam proses manajemen. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut satu persatu mengenai ketiga pembagian dari manajemen ini. Yang pertama ialah sumber-sumber manajemen. Sumber manajemen yang pertama adalah manusia. Manusia adalah sumber manajemen yang paling penting, sebab nantinya manusia Allah yang akan membelanjakan uang, memanfaatkan bahan, menggunakan mesin, dan melakukan metode kerja yang ditentukan. Dalam pekerjaan pemeliharaan sistem pembunyian, dibutuhkan minimal tiga orang pelaksana lapangan, pengawas pekerjaan, supervisor teknik, dan juga dibutuhkan koordinasi dengan petugas dari unit lain, seperti piket pelayanan distribusi. Sumber manajemen yang kedua yakni uang. Uang merupakan sumber daya yang penting. Semua kegiatan, pembelian alat, pembelian bahan, pembayaran jasa tenaga kerja, dan lain-lain, dapat diukur atau dinilai dengan uang. Dengan ukuran uang ini pula, kegiatan manajemen dapat direcanakan, dilaksanakan, dan diukur hasilnya. Sumber manajemen yang ketiga ialah bahan atau material yang dibutuhkan dalam semua tahapan pelaksanaan pekerjaan. Dalam pekerjaan pemeliharaan sistem pembunyian ini, dibutuhkan earthing root, topipa galvanis, serta klem pentanahan, kemudian juga dibutuhkan BC50, konektor TRB metal, stainless steel strap, link 25x25, serta stopping buckle. Sumber manajemen selanjutnya ialah peralatan yang dibutuhkan dalam setiap pekerjaan dalam proses manajemen, seperti halnya peralatan kerja, peralatan keselamatan diri atau APD, dan juga peralatan ukur. Sumber manajemen yang terakhir ialah metode, di mana pada pekerjaan ini termasuk ke dalam metode pemeliharaan infeksi. Pemeliharaan infeksi merupakan pemeliharaan yang dilakukan dalam jangka waktu panjang, meliputi pekerjaan penyetelan, perbaikan, dan pergantian peralatan, serta bagian-bagian dari sistem pentanahan. Pemeliharaan infeksi ini termasuk ke dalam pemeliharaan rutin. Nah, kita lanjut ke bagian kedua dari prinsip manajemen, yakni proses manajemen. Proses manajemen ini dibagi menjadi empat bagian, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengontrolan. Proses manajemen ini merupakan suatu proses tertutup atau close process, yang bagaikan suatu rantai atau jaringan, di mana perencanaan merupakan input dari pengawasan, sedangkan hasil dari pengawasan ini merupakan umpan balik atau feedback dari perencanaan. Ada pun kegiatan yang dilakukan pada masing-masing tahapan ialah sebagai berikut. Pada tahapan planning, kita akan merencanakan bagaimana time schedule dari pekerjaan, bagaimana kebutuhan tenaga kerja, daftar material, estimasi biaya, serta SOP atau Standard Operational Procedure. Kemudian pada tahapan organizing, nantinya kita akan membuat struktur organisasi, serta menjelaskan job deskripsi dari masing-masing bagian organisasi tersebut. Kemudian pada tahapan pelaksanaan, kita akan melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Dan pada bagian terakhir, yakni controlling, kita akan melakukan evaluasi pekerjaan, serta pembuatan laporan tertulis. Nah, di sini juga kita akan bahas lebih lanjut satu persatu dari masing-masing proses manajemen. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan suatu proses pemikiran, perumusan, pembuatan alternatif, serta pengambilan keputusan. Dari dalam perencanaan ini, kita perlu memikirkan bagaimana sih caranya memanfaatkan sumber daya yang telah didesain secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan. Jadi, sumber-sumber manajemen yang sebelumnya telah dibahas itu, nanti di sini itu akan direncanakan agar dapat digunakan secara efektif dan efisien. Nah, untuk memudahkan dalam proses perencanaan tersebut, nantinya kita dalam proses perencanaan ini, kita akan menyusun time schedule atau penjadualan. Penjadualan atau time schedule ini adalah pengukuran atau plotting kegiatan pelaksanaan ke dalam unsur waktu selama pelaksanaan pekerjaan. Jadi, di dalam time schedule ini unsurnya adalah kegiatan dan juga waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, di dalam proses pembuatan time schedule ini juga terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain. Pekerjaan yang dijadwalkan itu harus direncanakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, kemudian laksanakan pekerjaan sesuai dengan urutan pekerjaan yang telah dijadwalkan, yang selanjutnya pekerjaan yang mempunyai pengaruh terhadap pekerjaan lain itu harus diprioritaskan, dan yang terakhir ialah penjadwalan harus menjamin kelangsungan pekerjaan secara terus menurus dalam keseluruhannya. Nah, pada slide ini telah ditampilkan salah satu contoh atau time schedule pada proses pemeliharaan sistem pentanahan, di mana di sini ada sembilan kegiatan. Yang pertama yakni ada persiapan yang terdiri dari survei lokasi, menyediakan alat dan bahan, dan juga briefing. Yang kedua ada koordinasi pemadaman jaringan, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pekerjaan pengukuran nilai pentanahan sebelum dimulainya pekerjaan, dan yang keempat pemasangan earthing road, dan yang kelima pengukuran nilai pentanahan setelah pemasangan earthing road, yang keenam pemeriksaan hasil pekerjaan, yang ketujuh merapikan alat dan perlengkapan kerja, di mana step 6 dan 7 ini kegiatannya dapat dilaksanakan secara bersamaan. Kemudian selanjutnya yalah tahapan ke-8, yakni pengkoordinasian penormalan jaringan kembali, dan yang terakhir evaluasi serta pembuatan laporan tertulis. Nah, proses perencanaan selanjutnya ialah menyusun rencana kebutuhan tenaga kerja, di mana kebutuhan tenaga kerja ini dapat diidentifikasikan dan dihitung dari jenis pekerjaan dan volume pekerjaan, serta dari struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan pada pekerjaan sistem pemeliharaan pembumian ini. Tenaga kerja pada pelaksanaan kelistrikan ini tentu saja terdiri dari tenaga yang tergolong tenaga ahli atau tenaga kerja yang memiliki sertifikasi tertentu, di mana kebutuhan tenaga kerja pada pekerjaan ini ialah meliputi pengawas pekerjaan sebanyak 2 orang dan juga pelaksanaan pekerjaan sebanyak 3 orang, di mana pada barcat ini juga tertera upah yang akan diberikan kepada tenaga kerja tersebut, di mana untuk pengawas pekerjaan estimasinya ialah Rp30.000 per jam dan untuk pelaksanaan pekerjaan ialah Rp20.000 per jam, sehingga total rencana atau total estimasi biaya untuk rencana kebutuhan tenaga kerja ialah Rp360.000. Perencanaan selanjutnya ialah rencana kebutuhan bahan. Sama halnya seperti rencana kebutuhan tenaga kerja, rencana kebutuhan bahan ini juga dapat kita susun agar nantinya memudahkan untuk melakukan kontrol terhadap persediaan bahan demi kelancaran pekerjaan yang sedang berjalan, di mana pada pekerjaan pemeliharaan sistem pembumian ini dibutuhkan bahan-bahan yang meliputi earthing rod atau pipa galvanis serta klem pentanahan sebanyak 2 set, kemudian BC50 sebanyak 4 meter, konektor TRB metal sebanyak 1 buah, stainless steel strap sebanyak 3 meter, serta link 25x25 sebanyak 4 buah, dan terakhir yakni stopping buckle sebanyak 4 buah. Ada pun contoh barcat untuk kebutuhan bahan atau rencana kebutuhan bahan dapat dilihat pada slide berikut, di mana di sini juga tertera estimasi biaya yang dikeluarkan untuk rencana kebutuhan bahan mengeluarkan total biaya sebesar Rp400.000. Selanjutnya pada proses perencanaan atau proses planning ini, juga kita perlu untuk menyusun rencana kebutuhan alat yang dapat pula disusun di dalam tabel barcat, di mana alat-alat yang dibutuhkan ini nantinya disusun agar memudahkan dalam proses controlling ketersediaan peralatan. Nah, kebutuhan peralatan ini kami bagi menjadi 3 bagian, yakni peralatan kerja, peralatan ukur, serta peralatan perlindungan diri atau APD. Pada peralatan kerja dibutuhkan radio komunikasi sebanyak 1 set, toolkit set sebanyak 1 set, tangga sebanyak 1 buah, tambang plastik pengikat tangga sebanyak 3 meter, gergaji besi sebanyak 1 buah, serta pengencang stainless strap sebanyak 1 buah. Kemudian untuk alat ukurnya, kita memerlukan meager pentanahan sebanyak 1 buah, serta avometer sebanyak 1 buah. Untuk APD-nya sendiri, disini kita memerlukan helm pengaman sebanyak 5 buah, sepatu alas karet 20 kv sebanyak 5 buah, sarung tangan mekanis sebanyak 3 buah, sabuk pengaman sebanyak 3 buah, wear pack atau pakaian kerja sebanyak 5 buah, serta P3K sebanyak 1 set. Nah, setelah dirinci, total biaya atau estimasi biaya untuk kebutuhan peralatan pada pekerjaan pemeliharaan sistem pembumian ini ialah sebesar 11.260.000 rupiah. Proses selanjutnya di dalam perencanaan ialah pembuatan rencana anggaran pelaksanaan atau RAP. Semua kebutuhan yang kita perlukan, baik itu tenaga kerja, bahan, dan alat, itu dapat dinyatakan di dalam uang, di mana uang atau dana ini tuh harus, penggunaannya tuh harus direncanakan sebaiknya, karena terlalu banyak dana atau terlalu banyak uang yang menganggur itu juga nantinya akan menurunkan efisiensi dari pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, kita perlu menyusun perencanaan kebutuhan selama pelaksanaan pekerjaan itu. Nah, di sini, seperti yang tertera pada slide, itu telah ditampilkan cash flow atau aliran dana yang dibutuhkan pada proses pekerjaan pemeliharaan sistem pembumian, di mana estimasi biayanya ini terdiri dari biaya kebutuhan tenaga kerja, biaya belanja bahan, biaya belanja peralatan, dan overheadnya. Nah, di mana estimasi biayanya itu setelah ditotal yakni senilai Rp12.320.000 yang terdiri dari biaya tenaga kerja sejumlah Rp360.000, biaya belanja bahan sebesar Rp400.000, biaya belanja peralatan sebesar Rp11.260.000, dan juga overhead sebesar Rp300.000. Baik, sekian presentasi dari saya. Penjelasan atau pengeluparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mita. Baik, selanjutnya saya akan menoparkan mengenai standar operasional prosedur pada pekerjaan pemeliharaan sistem pembumian. Dalam SOP ini, tercantum unsur-unsur yang telah direncanakan sebelumnya yang mencakup nama pekerjaan terkait, petugas yang terlibat, peralatan kerja yang digunakan, perlengkapan ketiga, material yang diperlukan, alat ukur yang digunakan, dan tentu terdapat prosedur kerjanya. Nah, ada pun petugas yang terlibat dalam pekerjaan pemeliharaan sistem pembumian, yakni asisten manajer pemeliharaan, pelaksana lapangan, di mana petugas pelaksanaan minimal 3 orang, piket pelayanan distribusi, dan perbakalan atau gudang. Untuk peralatan kerja yang digunakan adalah radio komunikasi, kunci pas dan ring, tambang plastik untuk mengikat tangga 3 meter, gergaji besi, pengincang stainless steel strap, tang kombinasi, tangga, palu 5 kg, ember, pacul, dan linggis. Agar pelaksanaan pekerjaan tetap aman dan selamat, diperlukan juga perlengkapan K3, seperti helm pengaman, sepatu alas karet 20KV, sarung tangan mekanis, selabuk pengaman, wear pack atau baju kerja, dan P3K. Selanjutnya, tentu saja diperlukan material dalam pemeliharaan sistem pembumian, berupa earthing rod, beserta klaim pentanahan sebanyak 2 set, BC 50 sebanyak 4 meter, konektor VR bimetal 1 buah, stainless steel strap 3 meter, link 25x25 sebanyak 4 buah, dan stopping buckle sebanyak 4 buah. Untuk menunjang pekerjaan ini, juga tentu diperlukan hal tukur dalam melakukan pengukuran ini, dari nilai satuan listrik seperti megar pentanahan, untuk mengukur tanan pentanahan, serta avometer untuk mengukur arus, tegangan, dan hambatan. Dan yang terpenting adalah prosedur kerja, Ada pun prosedur kerja dari pekerjaan pemeliharaan sistem pembumian, yaitu, yang pertama, berdasarkan PK atau perintah kerja dari Asman Pemeliharaan Distribusi, segera petugas melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu, membuat kode 7 untuk pengambilan material ke gudang, kemudian menyiapkan sarana angkutan, peralatan kerja, dan peralatan K3. Kemudian, lakukan koordinasi dengan piket pelayanan distribusi terkait, dengan menggunakan SOP komunikasi, sehubungan pekerjaan yang direncanakan, sebelum berangkat ke lokasi kerja, dan informasikan bahwa regu pemeliharaan akan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan sistem pembumian pada gardu terkait, dengan tiang nomor dan penyulangnya. Kemudian, setelah sampai di lokasi kerja, segera lakukan persiapan atau pakai peralatan K3. Kemudian, informasikan ke piket pelayanan distribusi, bahwa regu pemeliharaan telah siap, dan akan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan sistem pembumian, serta mintakan pemadaman jurusan TR. Bila dinyatakan sudah padam atau bebas, catat jam keluarnya jurusan TR. Setelah diakini aman, segera lakukan pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama, pasang tangga di tiang, naik satu orang petugas untuk meyakinkan tangga terpasang dengan kokoh, kemudian, pasang sadut pengaman sebelum petugas naik ke tiang, kemudian petugas membuka konektor bimetal dengan kunci konektor, selanjutnya, petugas turun dari tangga dan mengukur nilai awal pentanahan, sehingga diketahui nilai dan material yang akan dipasang. Pasang erting rod dan ring, serta BC 50 mm, sesuai dengan kebutuhan, sehingga tercapai nilai yang sesuai dengan standar konstruksi pentanahan. Setelah selesai pemasangan atau penambahan erting rod, lakukan pengukuran kembali sehingga didapat nilai pentanahan yang baru. Rapihkan bekas penambahan pentanahan, baik di bawah maupun di tiang, atau ikatannya oleh petugas yang naik sambil memasang kembali konektor. Kemudian, periksa hasil pekerjaan kembali, turunkan peralatan yang sudah tidak diperlukan, kemudian petugas turun dan menurunkan tangga, kemudian membereskan alat dan perlengkapan kerja, seperti tangga dan lain sebagainya, dan juga perlengkapan K3. Selanjutnya, informasikan ke piket pelayanan distribusi bahwa pekerjaan telah selesai dan aman, kemudian minta untuk jurusan TR dinormalkan, dan jangan lupa untuk catat jam masuknya jurusan TR. Dan, yang terakhir yaitu membuat lakuran tertulis pada formulir yang telah disediakan. Pada SOP ini ditantangani oleh deputi manajer pengendalian pemeliharaan dan asisten manajer distribusi. Nah, proses manajemen selanjutnya adalah organizing atau pengorganisasian yang merupakan upaya untuk menyusun, melompokkan kegiatan, menstrukturkan kegiatan-kegiatan dalam suatu badan organisasi, serta memberikan tugas dan mewenang. Nah, kegiatan yang termasuk dalam organizing atau pengorganisasian ini adalah membuat struktur organisasi dan membuat urayan tugas atau job desk. Adapun struktur organisasi terkait dalam pekerjaan pemeliharaan sistem pengumian, dapat dimulai dari general manager unit induk daerah, di mana di daerah ini yang digunakan adalah daerah Bali, kemudian di bawah unit induk daerah terdapat unit pelaksana pelayanan pelanggan yang dipimpin oleh manajer UP3, di mana di daerah Bali terdapat 3 unit pelaksana pelayanan pelanggan, yakni UP3 Bali Timur, UP3 Bali Selatan, dan UP3 Bali Utara. Nah, di bawah unit pelaksana pelayanan pelanggan, terdapat unit pelayanan pelanggan yang dipimpin oleh manajer ULP, di mana pelaksanaan pemeliharaan sistem pengumian di sini termasuk dalam daerah unit pelayanan pelanggan Sanur dan termasuk dalam unit pelaksana pelayanan pelanggan daerah Bali Selatan. Kemudian di bawah manajer ULP terdapat jabatan supervisor. Nah, dalam pekerjaan ini, supervisor yang terkait adalah supervisor bagian jaringan. Kemudian di bawah supervisor terdapat pengawas, di bawah pengawas terdapat pelaksanaan kegiatan. Nah, dalam menjalankan pekerjaannya, tentu masing-masing pemangku jabatan memiliki urayan tugas atau job deskripsi dalam melakukan perannya. Ada pun job deskripsinya, yaitu yang pertama, dari General Manager UID Bali, yaitu mengkoordinasikan pengelolaan dan pendistribusian dan penjualan tenaga listrik di area distribusi Bali untuk menjamin tercapai nyakin kerja yang ditetapkan dan menghasilkan keuntungan serta sitra PLN yang lebih baik. Kemudian, manajer unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3, yaitu melaksanakan pelayanan dan memberikan informasi mengenai tata cara, perhitungan besarnya biaya, persyaratan, pemeliharaan, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan ke tenaga listrik. Selanjutnya, job deskripsi dari Manajer Unit Layanan Pelanggan atau ULP adalah memimpin ULP yakni subunit di bawah UP3 dengan ruang lingkup pembagian dari wilayah unit pelaksana. Kemudian, manajer ULP Sanur bertanggung jawab terhadap pelayanan pelanggan pada wilayah Sanur. Selanjutnya, yaitu job deskripsi dari supervisor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, penyusunan rencana dan pelaksanaan pekerjaan, mengusulkan rencana pekerjaan, dan juga mengusulkan penanggung jawab atau pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Nah, dalam pekerjaan ini, supervisor yang bertanggung jawab adalah supervisor jaringan, di mana bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyusunan rencana dan pelaksanaan pekerjaan, pemeliharaan operasi distribusi, dan pengendalian konstruksi distribusi, yang salah satunya adalah pemeliharaan sistem pembumian. Selanjutnya, job desk dari pengawas adalah pengawas pekerjaan bertanggung jawab atas proses pekerjaan yang dilaksanakan, seperti memeriksa kesiapan sebelum pekerjaan dimulai, serta memeriksa hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, pelaksana, yaitu bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan yang telah direncanakan sesuai dengan SOP yang berlaku dan berkoordinasi dengan pengawas. Nah, kemudian, proses manajemen selanjutnya adalah actuating, atau pelaksanaan, di mana actuating merupakan upaya untuk menggerakkan orang-orang yang telah ditugaskan dalam suatu organisasi agar bekerja menurut tugas dan fungsinya. Bentuk kegiatan dari proses manajemen actuating, atau pelaksanaan adalah mengefektifkan kelompok kerja dengan mengertimalkan dinamika kelompok, serta menumbuh kembangkan etos kerja dan etika kerja. Selanjutnya, aplikasinya adalah dengan memberikan instruksi, perintah, pengarahan, bimbingan, dan pembinaan melalui penerbitan surat perintah kerja, atau SPK, kepada bagian atau divisi yang bertugas. Kemudian melakukan briefing kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam pekerjaan terkait. Selanjutnya, mengoptimalkan fungsi komunikasi dan koordinasi melalui pelaksanaan pekerjaan dengan mengikuti instruksi dalam Standar Operational Procedure, atau SOP, dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan baik oleh diri sendiri maupun bawahan dan pihak ketiga. Dan tidak lupa untuk mencurahkan jiwa kepemimpinan dengan memberikan semangat dan motivasi kepada rekan kerja atau pihak yang terlibat dalam pekerjaan dan mengupuk adanya kerjasama tim. Nah, dan proses manajemen yang terakhir yaitu controlling atau pengawasan yang merupakan upaya agar pelaksanaan sesuai dengan rencana. Dimana bentuk kegiatannya adalah membandingkan antara perencanaan dengan realisasi di lapangan, apakah terjadi penyimpangan atau tidak, sehingga dapat mengambil tindakan yang diperlukan yang kemudian tertuang dengan melakukan pengecekan agar tercapai suatu tingkat kesiapan operasi yang diharapkan, melakukan evaluasi untuk mengendali kerusakan yang berulang dan dapat memperkirakan waktu perbaikan yang diperlukan, pengendalian biaya pemeliharaan, dan yang terakhir melakukan pelaporan kegiatan. Berikut ada pun format pelaporan pekerjaan di mana terdapat lama pekerjaan yang dilakukan beserta bobotnya kemudian dilengkapi dengan rentang waktu pelaksanaan dan statusnya berupa target atau dalam proses. Nah, pada akhirnya pengolahan sumber-sumber manajemen dan proses manajemen tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan. Ada pun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sistem pembumian adalah pembumian mampu membatasi besar tegangan yang menyebabkan petir, mampu membatasi besar tegangan yang disebabkan oleh terjadinya hubung tidak sengaja dengan bagian yang bertegangan, dan menstabilkan tegangan ke tanah dalam kondisi normal. Baik itulah pemaparan mengenai manajemen pemeliharaan sistem pembumian. Semoga dapat membantu dan ada pun juga referensi yang kami gunakan untuk menunjang materi presentasi kami yang dapat dilihat pada layar. Sekian presentasi kami mengenai manajemen pemeliharaan sistem pembumian. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi ini dan kami ucapkan terima kasih.